Kasus pembunuhan dosen Uwin Solo, Wahyu Dian Silviani, menjadi sorotan usai pelaku ditangkap. Pelaku merupakan tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah korban. Dari keterangan pelaku, D. mengaku dendak dengan korban lantaran menerima kata-kata kasar. Terkait hal tersebut, keluarga korban dosen Uwin Solo angkat bicara. Paman korban Suparman mengaku Wahyu bukanlah sosok yang mudah berkata kasar. Suparman mengenal korban sebagai sosok yang santun selama tinggal di tempat asalnya. Suparman pun menganggap motif yang dilontarkan pelaku adalah sebuah fitnah. Senada dengan Suparman, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FB Uwin Raden Mas Syed Surakarta, Muhammad Rahmawan Arifin, juga menilai bahwa korban dikenal ramah di lingkungan kerjanya. Ivan juga menyebut korban bahkan tak pernah berkata kasar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!